Halo para tetua, para pecinta battle true heavens dimanapun kalian berada Gimana dikabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Gue lah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan pertempuran yang pada saat ini melibatkan kelompok Xiaoyan Yang berhadapan dengan para raja roh dari mansion surgawi Ning Yao yang pada saat ini sedang ditahan oleh Raja Tian Zhang juga seketika menatap ke arah pertempuran di kejauhan Mata Ning Yao pada saat ini menjadi semakin suram Apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Tian Zhang mengenai orang-orang dari mansion surgawi yang akan kewalahan benar-benar terjadi Ning Yao hanya bisa menggertakan giginya karena ia pada saat ini sama sekali tidak bisa bergabung di dalam pertempuran Pada saat ini Zansuang di sisi yang jauh sepertinya tidak dapat menyelesaikan sosok dari Xiaoyue Li Selain itu meskipun serangan Xiaoyue Li juga sulit untuk menyakiti Zansuang Tetapi setelah sosoknya terluka oleh sabit kematian Xiaoyue Li Tidak hanya kecepatan penyembuhan lukanya yang berkurang Melainkan jiwanya juga akan terpengaruh Mata Zansuang pada saat ini secara bertahap menjadi kurang tegas daripada sebelumnya Kekuatan reinkarnasi tampaknya lebih menakutkan daripada apa yang ia bayangkan Ini merupakan kekuatan yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan keabadian Ning Yao pun menggertakan giginya karena ia hanya bisa menemui jalan buntu dengan Raja Tianzang untuk saat ini Sosoknya hanya bisa menatap dan berfokus pada pertempuran yang terjadi di antara para Raja Roh Beberapa Raja Roh sebenarnya telah terpisah dan bertarung sendiri-sendiri Xiaoyuan dan Hanmo dikejauhan juga pada saat ini benar-benar terlibat dalam pertempuran jalan buntu Rencana yang awalnya merupakan pengepungan dan penindasan yang hebat di mata dari Ning Yao pada saat ini berubah menjadi imbang Mata Ning Yao pun seketika berubah menjadi sangat suram begitu ia menyadari situasi ini Namun meskipun begitu Ning Yao sesungguhnya pada saat ini tidak terburu-buru Ia menyadari bahwa memang akan sangat sulit untuk menghabisi Xiaoyuan pada saat ini Terlebih lagi ia juga telah menghancurkan selip batu giyok dan telah memberitahu Tian Sun Tian Sun merupakan Raja Roh yang terkuat yang pada saat ini berada di mansion surgawi Sesungguhnya di masa lalu ketika para Raja Roh menyerbu dunia bawah Yang Tian merupakan orang terkuat dan ia telah menghancurkan dirinya sendiri Oleh karena itu sekarang hanya tersisa sembilan Raja Roh Hal inilah yang pada akhirnya membuat Tian Sun menjadi Raja Roh terkuat di mansion surgawi Selama Tian Sun datang bahkan Raja Tian Zhang pun tidak akan dapat melindungi Xiaoyuan hari ini Setidaknya inilah yang dipikirkan oleh Ning Yao Namun meskipun begitu ketika melihat Raja Tian Zhang yang terlihat sangat percaya diri Hal ini seketika membuat Ning Yao merasa sedikit tidak nyaman Ning Yao pada saat ini berpikir mungkinkah Raja Tian Zhang memiliki rencana cadangan atau bala bantuan di belakangnya Sementara itu di kejauhan pertempuran di antara Xiaoyuan dan Han Mo pada saat ini benar-benar berlangsung dengan sangat intens Xiaoyuan pada saat ini mengeluarkan banyak serangan yang membuat wajah Han Mo seketika berubah menjadi suram Han Mo mengangkat tangannya dan perisai cahaya seketika muncul menghalangi pedang berat milik Xiaoyuan yang dilesatkan Bersama dengan hal tersebut dua jari juga pada saat ini segera diarahkan ke arah Xiaoyuan dengan keras Sebuah pedang ringan seketika muncul dan segera melesat menuju ke arah Xiaoyuan tanpa adanya penyimpangan Xiaoyuan pun seketika menghindar dan Xiaoyuan segera kembali mendekati Han Mo dalam sekejap Xiaoyuan terus-menerus melesatkan serangan berat menuju ke arah Han Mo Xiaoyuan menggunakan teknik lengan penghancur dewa dan sekarang kekuatan fisik Xiaoyuan telah mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya Dengan begitu maka pukulan ini juga akan menjadi semakin kuat dan kehampaan pada saat ini benar-benar bergetar Begitu tinju Xiaoyuan dilesatkan Perisai cahaya yang baru saja dipadatkan oleh Han Mo juga seketika langsung runtuh di bawah pukulan kuat Xiaoyuan Mata Han Mo tiba-tiba menyusut tetapi sosoknya pada saat ini memutuskan untuk tidak mundur Kilatan cahaya biru melintas di matanya dan ia benar-benar segera mengangkat tinjunya untuk berhadapan dengan tinju Xiaoyuan secara langsung Tampaknya Han Mo benar-benar tidak takut dan benar-benar berani mengangkat tinjunya untuk berhadapan dengan kekuatan fisik Xiaoyuan yang kuat Dua tinju pada akhirnya bertabrakan dengan sengit dan di saat berikutnya Xiaoyuan tidak merasakan adanya benturan atas kekuatan yang bertabrakan Sebaliknya lengan Xiaoyuan pada saat ini terasa lemas seolah-olah ada kekuatan yang menyedot semua kekuatan tinju Xiaoyuan begitu saja Sebelum Xiaoyuan bisa menyadarinya kekuatan familiar tiba-tiba muncul dari tangan Han Mo Tubuh Xiaoyuan pun dengan cepat terguncang dan Xiaoyuan langsung terlempar oleh kekuatan yang tiba-tiba dan aneh ini Jari dan lengan Xiaoyuan juga seketika meledak dan berlumuran darah Namun sesaat kemudian lengan Xiaoyuan segera dipenuhi dengan kabut putih dan Xiaoyuan dengan cepat pulih ke kondisi semula Xiaoyuan menyipitkan matanya dan Xiaoyuan sejujurnya pada saat ini tidak meremehkan Han Mo sama sekali Bagaimanapun ia adalah salah satu raja roh dari mansion surgawi Dari ingatan kuijun Xiaoyuan mengetahui bahwa kekuatan Han Mo saat ini merupakan keabadian kaisar langkah ke-8 Ia juga telah berhenti di tingkat ini untuk waktu yang lama Xiaoyuan juga sesungguhnya tidak yakin bahwa Xiaoyuan akan bisa berhadapan dengan Han Mo meskipun Xiaoyuan telah menggunakan semua kekuatan fisiknya Bahkan dengan bantuan klon dewa asli dan klon Zuchi Xiaoyuan benar-benar masih belum memiliki keyakinan untuk bisa memukul mundur Han Mo Tetapi meskipun begitu tentu saja Xiaoyuan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain melawan Ini adalah keputusan terakhir yang benar-benar dimiliki oleh Xiaoyuan Xiaoyuan pun menatap tajam ke arah Han Mo dan pada saat ini Tidak hanya pukulan Xiaoyuan tidak melukai Han Mo Melainkan Han Mo juga pada saat ini tampaknya telah mengubah tinju Xiaoyuan di tengah pertempuran Merasakan hal ini Xiaoyuan seketika berpikir tampaknya Han Mo memiliki kekuatan yang mirip dengan lengan penghancur dewa milik Xiaoyuan Hanya saja Han Mo hanya bisa memantulkan kembali kekuatan Xiaoyuan secara instan Sementara itu lengan penghancur dewa Xiaoyuan dapat terus-menerus menyimpan kekuatan dan semakin banyak kekuatan yang diserap Semakin besar pula kekuatan yang akan dapat dilepaskan Xiaoyuan Xiaoyuan juga pada saat ini pemasaran bagaimana Han Mo bisa melakukan hal tersebut Xiaoyuan pun menggeretakan giginya dan pada saat ini energi yang kuat dan darah seketika meledak dari tubuh Xiaoyuan Lima jarinya pada saat ini tiba-tiba kembali menegang dan seluruh lengan Xiaoyuan kembali melesatkan pukulan yang kuat Xiaoyuan mengambil satu langkah ke depan dan tinju Xiaoyuan benar-benar dicurahkan ke arah Han Mo seperti hujan Xiaoyuan pada saat ini mengeluarkan teknik 82 tinju para dewa Kekuatan keterampilan bertarung ini juga telah meningkat seiring dengan kekuatan fisik dari dewa asli Angin tinju meraung dan ledakan keras pada saat ini bergemak bersama dengan banyak tinju yang dilesatkan oleh Xiaoyuan Ekspresi Han Mo juga pada saat ini sedikit berubah Ia secara alami bisa merasakan tekanan yang datang dari tinju Xiaoyuan Han Mo juga tidak berani gegabah dan aura yang kuat seketika meluap dari tubuh Han Mo Meskipun ia adalah yang terlemah diantara para raja roh Ia pada saat ini masih lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyuan Han Mo pun menggertakkan gigi dan tubuh Han Mo seketika mulai berkilauan dengan cahaya Sebelum akhirnya ditutupi dengan sebuah armor Xiaoyuan sedikit terkejut karena armor yang muncul di tubuh Han Mo ini bukanlah void god armor Sementara itu wajah Han Mo pada saat ini menjadi semakin serius ketika ia berhadapan dengan Xiaoyuan Han Mo segera mengeluarkan pedangnya dan segel besar pada saat ini muncul sebelum akhirnya menyelimuti Xiaoyuan Tinju Xiaoyuan yang seperti hujan juga pada saat ini datang dan tercurah ke segel yang baru saja dibentuk oleh Han Mo Suara tumpul tiba-tiba menyebar bersamaan dengan banyak tinju yang menghantam segel yang dibentuk Han Mo Han Mo terus-menerus merubah segel di tangannya dan kekuatan keabadian terus-menerus dialirkan ke dalam segel Bersamaan dengan hal tersebut lubang besar juga seketika segera terbentuk di sekeliling Han Mo Pola cahaya seketika tersebar dengan rapat Pemandangan di sekitar Xiaoyuan pada saat ini seketika berubah dan Xiaoyuan menyimpitkan matanya Xiaoyuan menyadari bahwa segel Han Mo ini mengandung ilusi dan Xiaoyuan harus segera menghancurkannya Xiaoyuan pun seketika mengeluarkan goyan dan Xiaoyuan berteriak ketika memerintahkan goyan untuk menghancurkan segel yang dibentuk oleh Han Mo Melihat Xiaoyuan yang serius dengan pertempuran di sekitarnya goyan pada saat ini segera melonjakan cahaya biru tanpa penundaan Segel ilusi yang baru saja dipadatkan oleh Han Mo seketika langsung runtuh seperti cermin Pada saat yang sama sosok Xiaoyuan juga segera bergegas maju dan mengambil beberapa langkah ke depan Bayangan besar seketika muncul di udara begitu Xiaoyuan mengeluarkan teknik tujuh langkah mengejutkan para dewa Xiaoyuan juga berteriak ketika Xiaoyuan mengeluarkan teknik ini Melihat jejak kaki besar di udara Han Mo pada saat ini tiba-tiba menyipitkan matanya Adegan ini benar-benar sangat familiar dan Han Mo pernah melihat jejak kaki seperti ini ketika berhadapan dengan Yang Mulia Han Mo seketika bergetar dan terlihat bahwa jauh dibuluk hatinya terdalam Han Mo benar-benar sangat kagum bercampur dengan takut pada Yang Mulia Pada saat itu sebelum Yang Mulia meninggoy ia benar-benar telah menekan semua raja roh dengan sangat mudah Bahkan sesungguhnya Yang Mulia bisa menghancurkan semua raja roh dan mansion surgawi sekaligus Tetapi pada akhirnya Yang Mulia sama sekali tidak melakukan hal tersebut dan Han Mo benar-benar bingung dengan tindakan Yang Mulia Han Mo bertanya-tanya mengapa Yang Mulia pada saat itu tidak menghancurkan mansion surgawi hingga pada akhirnya ia berenkarnasi menjadi semakin lemah Han Mo pun hanya bisa menghelak nafas dan pada saat ini kembali fokus pada serangan Xiaoyang Han Mo pada akhirnya segera melonjarkan kekuatan keabadian dari tubuhnya Han Mo berteriak ketika mengeluarkan teknik ketiga dari teknik surgawi genggaman hantu jahat Sesaat setelah itu telapak tangan pada saat ini segera melesat dan bertabrakan dengan langkah kaki yang mendoruk dari Xiaoyang Suara gemuruh seketika terdengar begitu keduanya pada saat ini saling bertemu Namun tujuh langkah mengejutkan para dewa Xiaoyang ini terlalu kuat mengakibatkan keterampilan bertarung dari Han Mo runtuh setelah benturan Pada saat ini Xiaoyang baru mengambil langkah kelima dan Xiaoyang belum mengeluarkan seluruh kekuatan dari teknik tersebut Di sisi lain Han Mo menggertakan kembali giginya dan Han Mo terus-menerus menggunakan keterampilan bertarungnya untuk berhadapan dengan lesatan kaki Xiaoyang Han Mo berteriak ketika mengeluarkan teknik keempat teknik surgawi seribu jalan budak dan segel iblis Kekuatan keabadian dari tubuh Han Mo terus-menerus mengalir keluar dan seketika membentuk sesosok di udara Sosok hitam pada saat ini melesat dan tampak seperti budak tetapi sosok tersebut memancarkan energi iblis yang padat Dalam sekejap mata pada akhirnya lesatan serangan Han Mo ini benar-benar bertabrakan dengan langkah ke-6 milik Xiaoyang Bayangan langkah kelima Xiaoyang pada saat ini terguncang dan tampaknya metode keduanya pada saat ini terlihat seimbang Serangan kedua belah pihak pada saat ini tampaknya benar-benar tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat Mata Xiaoyang juga seketika menyipit dan Xiaoyang pada saat ini segera mulai mengambil langkah ke-6 Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyang, Xiaoyang pada saat ini tidak dapat dengan mudah melakukan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa Namun meskipun begitu dengan kekuatan fisik yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyang Setidaknya Xiaoyang bisa mempercepat pembentukan hingga ke langkah ke-7 Selain itu dengan kekuatan Xiaoyang yang pada saat ini Maka teknik tersebut telah sepenuhnya mencapai kekuatan tempur dari keterampilan bertarung tingkat kuno atau tingkat suci Melihat pergerakan dari Xiaoyang juga Han Mo pada saat ini segera mulai mengeluarkan teknik lainnya Kekuatan dari serangan Han Mo pada saat ini juga diperkuat hingga pada akhirnya keduanya benar-benar kembali bertemu Langkah ke-6 Xiaoyang pada saat ini juga benar-benar bertabrakan dengan lesatan serangan dari Han Mo Bersama dengan hal tersebut Xiaoyang juga pada saat ini melihat ke arah medan perang yang berada di sekitarnya Para senior dari Labu Dewa Bermata 9 telah membantu Xiaoyang beberapa kali Tetapi Xiaoyang masih belum tahu banyak tentang kekuatan yang dimiliki oleh mereka Xiaoyang tidak tahu latar belakang sebenarnya dari para senior ini dan Xiaoyang sangat pemasaran dengan kekuatan masing-masing Begitu Xiaoyang memperhatikan mereka hal yang paling menakjubkan di mata Xiaoyang adalah tidak peduli musuh macam apa yang dihadapi oleh Xiaoyang Para senior ini tampaknya benar-benar dapat mengalahkan mereka selama mereka mengambil tindakan Di antara para senior Labu Dewa Bermata 9 tentu saja Dewa Kematian tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat Setiap kali ia membuka mulutnya ia dapat langsung melumpuhkan musuh meskipun tidak dapat dengan mudah untuk menghabisi Raja Roh Raja Roh yang berhadapan dengannya benar-benar dirugikan dan hal ini juga benar-benar membuat Ningyao menyimpitkan matanya Ningyao di kejauhan juga pada saat ini mengepalkan tinjunya dengan penuh amarah Ia pada saat ini benar-benar merasa sedikit malu melihat beberapa Raja Roh yang masih dirugikan Tetapi meskipun begitu pada saat ini Ningyao seketika menyadari ada sesuatu yang aneh Begitu ia lebih memperhatikan ke arah pendekar pedang gila dan yang lainnya Sosoknya seketika bergumam bahwa mereka bukan dari sensi Menanggapi hal tersebut Raja Tianzang yang masih duduk dengan santai pada saat ini segera tertawa dengan puas Sosoknya lanjut berkata bahwa ia pada saat ini ingin memberitahu bagaimana jika semua orang di dunia sensi mendukung Xiaoyan Tidak hanya itu bahkan orang yang bukan berasal dari dunia sensi juga pada akhirnya membantu Xiaoyan Dengan begitu bagaimana cara dari mansion surgawi untuk bisa mengalahkan kelompok Xiaoyan Ningyao pada saat ini hanya bisa terdiam dan sosoknya tidak menanggapi perkataan dari Raja Tianzang Sementara itu di sisi lain para Raja Roh pada saat ini benar-benar tampak terlihat kewalahan di tengah pertempuran Namun meskipun begitu mereka pada saat ini sadar bahwa tugas mereka pada saat ini hanyalah menunggu Mereka tentu tahu bahwa Ningyao telah membuat pengaturan melalui pesan dari slip batu giok yang ia hancurkan Meskipun mereka semua pada saat ini terjatuh dalam kebuntuan Asalkan mereka tidak mokat begitu waktunya tiba mereka akan benar-benar bisa menghabisi Xiaoyan Sementara itu di sisi lain di pusat benturan antara Xiaoyan dan Hanmo Energi pada saat ini di antara kedua belah pihak masih saling mengikis Merasakan energi yang sangat kuat yang terpancar di pusat benturan antara Xiaoyan dan Hanmo Mata dari Ningyao di kejauhan pada saat ini kembali menyipit Sosoknya pada saat ini bisa melihat serangan Xiaoyan yang tampak sangat familiar Begitu melihat siluet dari kaki besar yang muncul di udara Upil mata Ningyao pada saat ini semakin menyusut Ia pada saat ini benar-benar terkejut melihat keterampilan bertarung yang sangat familiar Tanpa sadar sosoknya bergumam bahwa ini adalah teknik tujuh langkah mengejutkan pengguncang para dewa Ini merupakan salah satu keterampilan bertarung paling terkenal dari Yang Mulia Selanjutnya Ningyao pada saat ini melotot menatap garas Xiaoyan yang benar-benar bisa menggunakan teknik tersebut Teknik ini juga merupakan teknik original dari Yang Mulia dan belum pernah ada orang yang bisa menguasainya Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini kembali tertawa sebelum akhirnya mulai kembali berbicara kepada Ningyao Raja Tianzang berkata bahwa jika Ningyao memperhatikan mereka berdua Pemandangan ini terlihat seperti Yang Mulia yang bertempur melawan dewa jahat pada saat itu Raja Tianzang pun lanjut tersenyum karena teknik tujuh langkah mengejutkan para dewa adalah keterampilan bertarung milik Yang Mulia Sementara itu teknik yang digunakan oleh Han Mo adalah teknik yang dimiliki oleh dewa jahat atau Xizun Yang Mulia atau Xizun atau dewa jahat telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu Raja Tianzang juga cukup beruntung telah melihat mereka berdua terlibat dalam pertarungan Melihat tabrakan di antara keduanya pada saat ini benar-benar seperti memutar balikan waktu Sementara itu di pusat benturan energi yang dasyat pada akhirnya benar-benar menyapu seperti badai Ruang di aliansi Doshian seketika berguncang tetapi meskipun begitu Kehampaan di sini lebih stabil daripada apa yang dibayangkan Meskipun ada begitu banyak makhluk keabadian yang bertempur di tempat ini Ruang tersebut tidak menunjukkan adanya tanda-tanda keruntuhan Bayangan langkah ke enam Xiaoyan yang padat yang bertabrakan dengan serangan dari Hanmo juga pada saat ini Seketika mulai berhenti berputar Energi serangan dari Hanmo pada saat ini dengan cepat melemah Hanmo jelas tidak ingin serangannya ini dikalahkan oleh serangan Xiaoyan Karena bagaimanapun juga serangan ini merupakan serangan yang kuat dari Hanmo Hanmo pada akhirnya menggertakan giginya dan jari-jarinya seketika diletakkan di antara alis Cahaya hitam tiba-tiba muncul di mata Hanmo sebelum akhirnya retakan pada saat ini muncul di antara alis Hanmo Selanjutnya ia menunjuk ke arah Xiaoyan dan celah di antara alisnya tiba-tiba terbuka lebar Sesosok biru pada saat ini muncul tetapi sosok ini berbeda dengan sosok Goyan Sosok ini mengandung cahaya bintang dengan dominasi warna biru yang langsung melonjak Cahaya biru ini pun seketika langsung melesat ke arah langkah ke enam yang dilesatkan oleh Xiaoyan Bayangan kaki besar pun tiba-tiba bergetar dan suara retak mulai menyebar Mata Xiaoyan seketika memadat dan tanpa ragu Xiaoyan segera mulai mengambil satu langkah maju Kekuatan langkah ke tujuh pada saat ini benar-benar langsung dikerahkan oleh Xiaoyan Begitu langkah ini mengembun langkah ke tujuh pun bertabrakan dengan cahaya biru yang penuh kekuatan penghancur Tetapi pada saat ini dalam waktu sekejap cahaya biru tersebut benar-benar menghancurkan langkah ke tujuh milik Xiaoyan Cahaya biru ini tampaknya mengandung kekuatan korosif yang benar-benar memakan serangan Xiaoyan Selain itu setelah menghancurkan langkah ke tujuh milik Xiaoyan Cahaya biru ini juga langsung melesat menuju ke arah Xiaoyan Cahaya biru ini sangat aneh dan Xiaoyan seketika menjauh untuk menghindarinya Hampir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghindarinya Tetapi Xiaoyan pada akhirnya benar-benar jatuh dalam kondisi beruntung Setelah beberapa saat cahaya biru berangsur-angsur meredup dan Xiaoyan pada saat ini seketika berhenti Tetapi meskipun begitu Xiaoyan segera menyadari ada yang tidak beres dan Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya Xiaoyan seketika tertegun karena pada saat ini Xiaoyan melihat punggung tangan dan telapak tangannya dipenuhi dengan titik cahaya berwarna biru Titik cahaya ini juga menyebar dengan kecepatan tinggi dan Xiaoyan segera bergumam kapan kahanmu melakukan hal ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar kaget dan Xiaoyan tanpa sadar bertanya apakah ini adalah racun Jantung api di tubuh Xiaoyan seketika mulai menyebar dengan cepat Dengan jantung api Xiaoyan tidak takut dengan racun apapun yang ada di dunia ini Namun begitu jantung api di tubuh Xiaoyan menyebar cahaya biru yang menyebar di kulit Xiaoyan tidak memudar Tidak hanya tidak meredak tetapi cahaya biru ini terus menerus menyebar dengan cepat Seluruh tubuh Xiaoyan secara bertahap menjadi transparan di bawah penyebaran cahaya biru tersebut Transparansi ini sepertinya mengandung cahaya bintang dari dalamnya Cahaya biru ini menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh Xiaoyan Mengakibatkan kulit daging dan darah Xiaoyan tampak menjadi transparan di bawah cahaya biru Namun pada saat ini Xiaoyan juga tidak bisa merasakan adanya rasa sakit sedikitpun Xiaoyan juga tidak bisa merasakan apapun yang pada saat ini berada di tubuhnya Xiaoyan juga tidak bisa menyadari adanya bahaya kematian Xiaoyan pada saat ini mencoba menyentuh lengan Xiaoyan yang telah berubah menjadi transparan Tetapi pada saat ini tubuh Xiaoyan benar-benar menjadi kaku Meskipun tubuh Xiaoyan tidak merasakan adanya krisis apapun pada saat ini Tetapi yang terjadi pada saat ini membuat Xiaoyan benar-benar merasa takut Cahaya biru benar-benar menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dan tampak seperti racun Melihat hal tersebut suara Xiaoyan yang terdengar marah juga pada saat ini Segera berteriak kepada Raja Tianzang Xiaoyan membantak Raja Tianzang ketika berkata apa yang dilakukan oleh Tianzang Raja Tianzang seketika memegang erat labu anggur di tangannya Nada suara ini benar-benar berbeda daripada saat Xiaoyan memanggilnya sebelumnya Xiaoyan juga benar-benar tidak pernah memanggilnya dengan nama depannya saja Raja Tianzang yang duduk di geladak pada akhirnya seketika mulai tiba-tiba menghilang Namun Raja Tianzang pada saat ini tidak bergegas menuju ke arah Xiaoyan Raja Tianzang memilih untuk bergegas menuju ke arah Ningyao dan tubuh Ningyao Seketika tiba-tiba bergetar sebelum ia sempat bereaksi Sosoknya pada saat ini bisa merasakan bahwa perutnya tertusuk oleh tombak Sosoknya seketika terdiam karena tergejut sebelum akhirnya Sebuah telapak tangan yang kuat mencakik lehernya Raja Tianzang pada saat ini melihat ke arah Xiaoyan Yang benar-benar bersinar dengan cahaya berwarna biru transparan Sosoknya segera berteriak kepada Ningyao agar Ningyao memberikan penangkalnya Raja Tianzang berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang telah direncanakan dengan matang oleh mention surgawi Dengan begitu maka Ningyao pasti memiliki penawar atas ratun yang pada saat ini dialami oleh Xiaoyan Sementara itu Ningyao pada saat ini tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya segera mulai berbicara kepada Raja Tianzang Ningyao berkata bahwa ia pada saat ini ingin menasihati Raja Tianzang Sebaiknya ia melindungi gadis kecilnya atau jika tidak maka ia juga akan berakhir dengan hal yang sama Mata Raja Tianzang seketika dipenuhi dengan niat membunuh dan tombak di perut dari Ningyao seketika dicabut Selanjutnya dengan keras tombak terus-menerus dihantamkan ke arah perut dari Ningyao Tianzang juga segera menggunakan kekuatannya untuk memutar leher dari Ningyao Selanjutnya Raja Tianzang mengalihkan pandangannya kepada Xiaoyan Karena pada saat ini bukan waktunya untuk berhadapan dengan Ningyao Raja Tianzang mengambil beberapa langkah dan mulai mendekati Xiaoyan Sosoknya segera menangkap Xiaoyan yang diselimuti oleh cahaya berwarna biru Ia pada saat ini ingin membawa Xiaoyan pergi karena cahaya biru telah menyebar hingga ke leher Xiaoyan Cahaya biru juga mulai muncul di wajah Xiaoyan Seluruh tubuh Xiaoyan tidak bisa bergerak dan Raja Tianzang sedikit mengerutkan ke Ning Setelah memperhatikan Xiaoyan Raja Tianzang pun bergumam bahwa ini sebenarnya bukanlah racun Raja Tianzang sama sekali tidak tahu cahaya biru apa yang pada saat ini muncul di tubuh Xiaoyan Raja Tianzang pun seketika berteriak memerintahkan Xiaoyan untuk segera mundur Xiaoyan pun seketika menggertakan giginya dan energi hitam segera melonjak dari tubuhnya Namun pada saat ini ia tidak lagi berniat untuk berhadapan dengan Zansuang Sosoknya segera melesat mundur dan menatap ke arah Xiaoyan yang benar-benar berubah menjadi biru transparan Di saat yang sama kesadaran Xiaoyan juga pada saat ini berangsur-angsur menjadi kabur Namun meskipun begitu kesadaran Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak menghilang Hanya saja Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan Xiaoyan tidak bisa lagi terjun dalam situasi pertempuran Melihat pemandangan ini semua anggota kelopak bunga yang berada di sekitar juga seketika kembali berkumpul ke arah Xiaoyan Mata ini Xiaoyan juga tiba-tiba menyusut Kemarahan di matanya menjadi semakin kuat sebelum akhirnya ia bertanya apa yang terjadi dengan ayahnya Apakah ini adalah racun dan bagaimana cara untuk menghilangkannya Raja Tianzang segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini bukanlah racun Cahaya biru ini benar-benar agak aneh Orang-orang dari mansion surgawi belum pernah menggunakan metode ini sebelumnya di dalam pertempuran Sepertinya metode ini disiapkan khusus untuk Xiaoyan Mereka sepertinya benar-benar sudah merencanakan hal ini dengan begitu matang Raja Tianzang pun menyipitkan matanya dan sosoknya pada saat ini menatap ke arah Raja Roh yang juga berkumpul Sosoknya lanjut berkata bahwa di mansion surgawi Yibuyun dapat dianggap sebagai orang yang paling cerdas Ia khawatir semua ini juga merupakan rencana yang disusun oleh Yibuyun Begitu selesai berbicara Raja Tianzang segera menyerahkan Xiaoyan kepada Xiaoyueli Dan memerintahkan Xiaoyueli untuk membawa ayahnya Sementara itu Raja Tianzang akan menangani semua situasi yang berada di sini Xiaoyueli pun mengangguk karena dalam situasi pada saat ini Xiaoyuan mungkin masih bisa diselamatkan hanya dengan membawanya pergi Namun bersamaan dengan Xiaoyueli yang pada saat ini hendak bergerak Ningyao pada saat ini juga telah memulihkan dirinya akibat dari Raja Tianzang Sosoknya lanjut berkata bahwa sudah terlambat bagi mereka untuk pergi saat ini Setelah Ningyao selesai berbicara seberkas cahaya dari atas pavilion 9 Dewa Surgawi Aliansi Doshian tiba-tiba melonjak Di bawah sinar cahaya tersebut dua sosok pada saat ini muncul di depan semua orang Raja Tianzang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang pada saat ini dilakukan oleh Mansion Surgawi Raja Tianzang juga menyadari bahwa setiap kali seorang Raja Roh terjatuh atau mokat Jumlah mereka akan berkurang tetapi pada akhirnya jumlah Raja Roh akan tetap berjumlah 10 Dengan kata lain sosok yang terjatuh atau mokat akan digantikan oleh kandidat lain yang sangat cocok Pada saat ini ada 8 Raja Roh yang berada di hadapan Raja Tianzang Dengan begitu maka dua sosok yang baru saja datang ini merupakan orang-orang dari Mansion Surgawi Jika begitu permasalahannya maka Raja Roh tertua dan terkuat yang bernama Yang Tiang Yang mokat di dunia bawah telah digantikan oleh pendatang baru Raja Tianzang pun memandang ke arah dua sosok yang muncul sebelum akhirnya sosoknya segera menyipitkan matanya Raja Tianzang lanjut bergumam bahwa aura orang yang berada di sebelah Tianzang sebenarnya lebih kuat daripada Tianzang sendiri Raja Tianzang pun mengerutkan kening dan bergumam apakah ini adalah Raja baru dari Mansion Surgawi Meskipun Raja Tianzang merasakan adanya sesuatu yang tidak beres Tetapi ekspresi Raja Tianzang pada saat ini masih terlihat tetap tenang Tetapi meskipun begitu Raja Tianzang pada saat ini sesungguhnya sangat mengkhawatirkan kondisi Xiaoyan Xiaoyan benar-benar telah berubah menjadi manusia kaca berwarna biru transparan Raja Tianzang juga benar-benar tidak bisa membantu Xiaoyan untuk menghilangkan apa yang pada saat ini merasuki tubuh Xiaoyan Raja Tianzang pada akhirnya menghelak nafas dan berkata kepada Xiaoyu Eli bahwa sepertinya mereka pada saat ini tidak bisa pergi dan menyelamatkan ayahnya Satu-satunya cara sekarang adalah mereka bertempur karena untuk memulihkan ayah Xiaoyu Eli Hanya Manson Surgawi lah yang tampaknya bisa melakukannya Raja Tianzang pada saat ini menggertakan gigi karena segala sesuatu yang terjadi pada saat ini benar-benar diluar kendali dari Raja Tianzang Semua ini diluar spekulasi dari Raja Tianzang Selain itu yang mengejutkan Raja Tianzang adalah cahaya biru ini tidak berasal dari orang yang tidak dikenalinya Cahaya biru ini berasal dari Raja Roh yang kemampuannya bisa diprediksi dan dikenali oleh Raja Tianzang Raja Tianzang juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah orang-orang dari Manson Surgawi Raja Tianzang pada saat ini berpikir tampaknya Manson Surgawi benar-benar tidak sesederhana kelihatannya